Puji Tuhan, Shalom, Salam Sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Kita bersyukur buat berkat kemurahan Tuhan Berjumpa kembali dalam belajar membuat kotba sederhana Ya pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan 4 tips bagaimana Memilih atau membuat sebuah tema kotba Yang tentunya menarik Dan sangat memberkati Tentunya bagi pendengar Kita akan bersama-sama belajar Bukan berarti saya yang menyampaikan Tentang tips ini kemudian lebih hebat Tetapi kita mau bersama-sama belajar Tentang bagaimana membuat sebuah tema Jadi kita mau belajar yang pertama Bagaimana kita membuat sebuah tema Kita langsung saja pada tips yang pertama Yang tentunya bagi kita sebagai seorang hamba Tuhan Sebagai seorang pelayan Tuhan Yang harus kita lakukan adalah Berdoa meminta petunjuk dan pimpinan Allah Dan kelayakan dari Allah tentunya Untuk menyampaikan pesan Allah kepada umatnya Karena ketika kita mau menyampaikan firman Tuhan Bukan kehendak kita yang ingin kita sampaikan Tetapi kita sebagai pengkotba itu adalah Perantara Allah Kepepesan Allah kepada para pendengar Kepada sidang jemaah Tuhan Atau dimanapun kita pergi untuk melayani Tuhan Jadi tips yang pertama Sebelum kita membuat sebuah tema kotba Yang harus kita lakukan adalah Berdoa meminta petunjuk dan pimpinan Allah Dan minta kepada Allah Supaya kita dilayakan untuk dapat menyampaikan pesannya Kepada umatnya Kemudian yang kedua Lihat dan pahami situasi ibadah Dimana kita dipercayakan untuk melayani Tentunya kita akan membuat sebuah tema Yang sesuai dengan kegiatan ibadah Yang pada saat itu akan kita layani Tentunya pada saat ibadah Misalnya ibadah ucapan syukur Tentu tema kita yaitu tema tentang ucapan syukur Tentang ulang tahun Yaitu temanya tentang suka cita Tentang ucapan syukur Yang sesuai dengan situasi ibadah Tentunya ketika kita membuat tema tersebut Kemudian jangan memaksakan sebuah tema kotba Yang menurut kita itu tema yang baik Sementara kegiatan ibadah yang kita ikuti Tidak sesuai dengan tema yang kita sampaikan Tentu ini tidak akan Apa namanya Tidak akan memberkati orang lain Jadi buatlah sebuah tema Yang tentunya sesuai dengan situasi ibadah Yang dimana kita akan menyampaikan firman Tuhan Kemudian yaitu sampaikan firman Tuhan itu sesuai dengan tema Yang sudah dipersiapkan Jangan pernah kita lari dari tema kita Untuk membahas Pembahasan yang berbeda dari tema Tentu ini tidak akan Berjalan dengan baik Ini yang kedua Yang kedua tadi yaitu saya Sampaikan kembali Lihat dan pahami situasi ibadah Sesuaikan tema kotba kita dengan kegiatan ibadah yang kita layani Kalau misalnya Momen misalnya Dalam Saya berikan contoh seperti acara ulang tahun Kotba dalam ibadah ulang tahun Maka sampaikan Buatlah sebuah tema tentang Ucapan syukur Tentang kebahagiaan Tentang Yang masuk dalam tema Dari ucapan syukur itu sendiri Jangan memaksakan tema yang menurut kita baik Tetapi Sampaikan sesuai dengan Apa yang tentunya diinginkan oleh Allah Sesuai dengan tema dalam ibadah tersebut Kemudian yang ketiga Setelah kita berdoa Dan kita Melihat Atau memahami Ibadah yang akan kita layani Itu ibadah apa Setelah kita menerima Tema atau ayat Alkitab Dari Allah Yang ditaruh Allah dalam hati kita Bacalah kembali Secara berulang-ulang Ayat-ayat Atau khususnya tema Atau ayat Alkitab Yang sudah diberikan oleh Allah Melalui roh kudus Mungkin disingkapkan dalam hati kita Ketika kita sedang berdoa Jadi baca secara berulang-ulang Ayat Alkitab tersebut Supaya Ayat Alkitab itu benar-benar Kita Menguasainya Dan tentunya ketika kita berdoa Memimpin Meminta pimpinan dari roh kudus Maka roh kudus akan Membukakan Rahasia-rahasia yang lebih banyak lagi Dari ayat tersebut Untuk bisa kita sampaikan Bahkan apa yang mungkin Kita tidak pahami Roh kudus bisa Memberikan kita pengertian Roh kudus bisa Memberikan kita ilham Bahkan roh kudus bisa Memberikan kita Hal-hal baru Yang tadinya kita tidak pahami Jadi bagian yang ketiga Setelah kita menerima Tema atau ayat Alkitab Dari Allah yang ditaruh oleh Allah Dalam hati kita Baca kembali Secara berulang-ulang Karena ketika kita membaca Secara berulang-ulang Kita dapat memahami Makna tema itu Kemudian apa yang akan kita bahas Apa yang akan kita sampaikan Kepada Para pendengar Kemudian yang keempat Pilihlah Ayat-ayat referensi Yang sesuai dengan Tema tentunya Jadi Jangan kita salah Memilih ayat referensi Main copot ayat Kemudian Ayat tersebut Tidak sesuai dengan Tema kita Kalau temanya Tentang ucapan syukur Maka tentunya kita akan Memilih ayat referensi Tentang ucapan syukur Tentang bersuka cita Tentang berbahagia Tentang umur panjang Tentunya Jadi ini Empat tips yang Perlu kita perhatikan Ketika membuat Sebuah tema kotba Yang pertama Berdoa Minta petunjuk Dan pimpinan dari Allah Untuk Supaya kita dilayakan Untuk menyampaikan Pesan Allah Kepada Para pendengar Karena kita ini adalah Seorang hamba Tuhan Hanya perantara Yang menyampaikan Apa pesan Allah Bukan apa yang kita inginkan Yang kemudian Yang kedua Yaitu Lihat dan pahami Situasi ibadah itu Sesuaikan tema kotba Dengan Situasi ibadah kita Jadi Jangan lari dari Situasi ibadah Tentunya Dengan tema juga Rokurus Pasti akan membimbing kita Sesuai dengan Situasi ibadah Yang dimana kita Dipercayakan Untuk melayani Kemudian Yang ketiga Setelah menerima Tema atau Ayat Dari Allah Yang ditaruh Dalam hati kita Baca secara Berulang-ulang Agar kita Semakin banyak Disingkapkan Rahasia-rahasia Dari Ayat atau tema Yang sudah kita Siapkan tadi Kemudian Yang keempat Pilih Ayat-ayat referensi Yang sesuai dengan Tema kita Yang akan Kita Sampaikan Puji Tuhan Mungkin ini Menjadi Satu Belajaran Buat kita Tentang Empat tips Membuat Sebuah tema Kotbah Kalau mungkin Ada para sahabat Yang mau ingin Menambahkan Silahkan Mungkin berikan Di kolom komentar Supaya kita dapat Sama-sama belajar Mempersiapkan diri Melayani Tuhan Dengan baik Dan semaksimal mungkin Untuk Kemuliaan Tuhan Puji Tuhan Selamat belajar Tuhan Yesus Memberkati Shalom Sampai jumpa Sampai jumpa